Halo, ini adalah video panduan untuk mengatur template Igniplex. Igniplex sendiri adalah template khusus blogger alias blogspot premium. Yang demonya bisa dicek di alamat ini ya, igniplex.blogspot.com. Kalau kamu tertarik untuk mencobanya, bisa dicek di bagian footer. Di situ ada informasi harga dan harus menghubingi kemana. Kalau berminat membeli, disini. Untuk pengaturannya sendiri, pertama untuk cara install, ada dua cara. Yang pertama itu adalah upload file XML. Setelah kalian beli, nanti akan ada satu file berbentuk zip. Ekstrak dulu file itu. Terus, klik ini ya. Pick up atau restore. Terus, choose file. Terus, pilih file XML yang tadi udah diekstrak. Kemudian, cara kedua, cara favorit saya sebenarnya. Karena bentuk template-nya nanti itu akan sesuai dengan demonya. Yang kedua, caranya bisa masuk ke sini. Kalau bahasa Indonesia di tema ya, kalau nggak salah. Ini tema. Terus, edit HTML. Nah, terus si file XML tadi buka pakai notepad bawaan laptop masing-masing bisa. Setelah dibuka, nanti filenya akan seperti ini. Terus, nanti kamu tinggal select all aja. Terus copy. Terus paste di sini. Paste. Habis itu, langsung save gitu. Nanti hasil akhirnya bakal seperti ini, sesuai demo. Oke. Kemudian, settingan pertama yang harus kamu lakukan adalah setting metatech media sosial. Di sini ada metatech open grab dari Facebook. Yang harus kamu ganti itu di bagian sini. Ini ID dari akun Facebook kamu. Bisa akun pribadi atau akun fanpage juga. Ini ya. Ada tiga. Kemudian di bagian sini. Ini tuh apa sih? Ini tuh gambar yang akan muncul kalau kalian membagikan alamat homepage. Kalau membagikan alamat artikel kan gambar yang muncul adalah gambar postingan itu sendiri. Gambar yang ada di dalam postingan itu. Kalau membagikan alamat homepage, nanti yang muncul adalah gambarnya ini. Jadi kamu harus ganti. Pakai banner blog atau logo blog bisa. Terus, yang kedua metatech Twitter juga sama. Ada URL gambar yang harus diganti di bagian sini. Kemudian, ini username-nya ganti dengan username Twitter masing-masing. Habis selesai, jangan lupa klik C. Terus, kita masuk ke bagian pengaturan script. Masuk ke layout. Kalau bahasa Indonesia tetap letak ya. Nah, ini tampilan dari layout, pengaturan layout template ini Plex. Kamu lihat di bagian sini, di pengaturan. Nah, di sini ada dua fitur yang bisa diedit, yaitu add block dan halang nomor. Kalau add block itu anti-add block ya. Dia akan muncul kalau kalian pasang iklan, terus orang lain pasang add block, nanti muncul notifikasi untuk mematikan add block gitu. Nah, nanti tulisan notifikasinya kamu edit di sini. Ganti sesuai kalimat masing-masing. Sementara untuk halaman bernomor itu, maksudnya halamannya ini. Nah. Khusus di bagian tampilan per halaman, kalian sesuaikan dengan pengaturan yang kalian atur di sini. Di sini kan tampilan postingan di homepage itu jumlahnya ada 8. Jadi, di sini pun harus sesuai angkanya 8 gitu sama. Biar halamannya itu dia tuh perhitungannya sesuai. Nggak loncat-loncat gitu lah pokoknya ya. Kalau kalian nggak mau pakai add block, di sini bisa diganti dari true menjadi false. Kalau nggak mau pakai halaman bernomor juga sama. Di sini kan terjadi false. Dan sebenarnya, fitur di Igniplex ini nggak cuma dua ini doang. Ada ada apa lah, di sini tuh ada lazy load gambar. Terus ada page split juga, kayak ini nih. Bisa dibagi-bagi gitu halamannya. Terus ada related post. di tengah sama di bawah. Terus ada navigasi yang diganti pakai judul. Ya, banyak lah ya pokoknya fitur-fitur lain. Cuman, fitur itu saya set ke default. Artinya, lebih baik dipasang. Nggak usah dimatikan biar fitur template-nya bagus. kalau yang ini, khusus yang dua ini bisa di, boleh dimatikan, boleh nggak gitu. Jadi, intinya fiturnya nggak cuma dua ini ya, ada yang lain. Cuman, yang bisa diatur, saya pilih dua ini aja. terus, kita pindah ke iklan. Ini posisi iklan yang udah saya sesuaikan dengan desain template. Kamu bisa pilih kok. Posisinya nggak usah di sini. Ini cuma panduan aja. Untuk iklannya, sudah saya tandai yang berwarna merah ini. kalau yang 72890 ada di sini. Nanti edit aja. Ini yang icon pin seal. Terus ini hapus. Terus, masukkan kode iklannya di sini. Kode iklan essence-nya. Terus, yang sidebar ada di sini. Sama juga, ganti kodenya semua pakai kode iklan. Dan, untuk iklan di tengah otomatis contohnya kayak gini. Nah, ini dia otomatis udah ada di tengah. Kalau mau ganti, ada di sini. Iklan tengah pos. Oke. Terus, untuk iklan di bawah judul di sini, itu editnya beda lagi. Ada di pengaturan HTML. Edit HTML. Terus, kamu cari deh. Carinya, query-nya kayak gini aja. Kode iklan. Nah. kode iklan bawah judul. Nanti tulis di sini aja, kode iklannya. Saya contohin aja ya. Kode iklan bawah judul. Ini nanti gantinya pakai kode iklan masing-masing ya. Bukan tulisannya, ini bukan. Cuma contoh aja. Terus, ini kode iklan bawah. Postingan. Save. Kita cek hasilnya kayak gimana. Nah, ini muncul kode iklan bawah judul. Nanti dia ada di sini. Terus, yang di bawah artikel itu nanti dia Oh, itu ada ya. Sudah. Sorry, sorry. Ini nih. Kode iklan bawah. Pastinya. Gitu ya. Saya balikin dulu. Sudah. Setelah itu kita berlanjut ke bagian menu. Nah. Di bagian header ini ada dua menu. Yang pertama ini menu biasa lah standar. Menu yang bisa menuju ke link lain. Ke alamat blog lain maksudnya. Bisa juga ke postingan yang di highlight. Terserah lah. Bebas ya. Yang kedua ini adalah navigasi. Navigasi ngangkai about me contact disclaimer. Ini kayak gitu-gitu ya. Terus di sini juga ada link media sosial. Untuk ngedit itu di sini di layout udah ditulis. Harus diubah di HTML. cari kode menulis. Menulis itu untuk mengedit yang menu ini yang kiri ya. Ini kan masih kosong tuh. Kalau diklik nggak bisa. Kalau diklik kosong. Masih balik ke homepage. Sekarang saya coba edit menulis ya. Kita cari dulu menulis. sekarang saya coba edit copy link address. kalau kamu ngisi link kayak gini lebih baik alamat homepage-nya dihapus aja. Dan dimulai dari garis miring kayak gini. jaga-jaga agar nanti kalau kamu ganti alamat blog jadi nggak usah capek edit satu-satu lagi alamat si homepage yang ininya. Dia akan otomatis ngikutin domain baru. terus kita ganti misalnya old style. Save. Kita coba refresh dulu. Nah ini udah ada. Langsung ke sini. Terus sekarang kita coba edit buat yang navigasi. Buat navigasi harus di edit di div class nav menu. Kita cari. Nav menu. Nah kamu editnya di bagian yang tanda pagar aja. Yang tadi juga yang pertama dimenulis itu di tanda pagarnya ya. Bukan yang lain-lain. Terus misalnya saya disini punya halaman kontak. Sini klik kanan copy link address. Seperti ini kontak aja disini. Case save. Kita cek hasilnya. Contact. Nah udah bener ya. Terus unsip media sosial agak geser sedikit ke bawah. Disini linknya. facebook.com slash tanda pagarnya ganti. Kemudian Instagram. Google Plus juga. Itu tinggal ganti dengan username masing-masing. Setelah selesai jangan lupa klik save. Kemudian disini ada satu fitur yang lumayan banyak dicari. Yaitu fitur untuk membagi halaman menjadi beberapa seperti di wordpress. Kalau kita biasanya nyebutnya page split contohnya ada disini di postingan ini. Ada dua disini sama disini. Kita buka contohnya yang ini. coba menghentikan kalimatnya. Nanti kalau kita buka page 2 itu pasti kalimatnya berbeda. Tapi ini URL-nya masih sama ya. Cuma di belakangnya ada tambahan. Tapi ini tetap masih di URL alias artikel yang sama. nanti dia ngilang. Halaman sebelumnya ngilang. Untuk membuat page split seperti itu ada kalau khususnya. Ini kode HTML yang harus kalian pakai. Nanti kalau mau pakai page split harus pilih mode HTML jangan compose. Terus copy kode ini. Terus di dalamnya tulis kalimat paragraf pertama. Kemudian tulis lagi kodenya. Tulis paragraf kedua. Kalau mau dipisah jadi tiga tulis lagi. Gitu loh. Jadi jumlah halaman yang dibelahnya itu tergantung dari seberapa banyak kode ini ditulis. Kalau misalnya kodenya ditulis dua kali artinya halaman akan terbagi dua. Kalau kodenya tertulis tiga akan tiga. Kalau tertulis sepuluh kodenya akan terbagi eh apa postingannya akan terbagi sepuluh. Gitu udah otomatis. Sementara untuk postingan yang tidak pakai kode ini dia tidak akan dipisah. Fitur page split ini hanya akan muncul kalau kode ini dipanggil. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut ke bagian script. Kalau misalnya kamu punya script tambahan lain yang ingin ditambahkan di template igniplice ada tempat khusus dimana kode itu harus diletakkan. Lihat ke bagian terbawah disini ada function yang namanya author script. Kode itu kode tambahan itu harus disimpan di dalam function author script. Contohnya kode ini. Ini tuh kode buat menghapus link aktif di komentar buat menghindari spam. Saya tulis kodenya disini. Pokoknya habis kode ini nih, kode membatas simpan disitu. Kenapa harus disitu? Karena javascript dari igniplice ini cukup kompleks. Kalau misalnya disimpan di sembarangan tempat dia bisa-bisa nggak muncul. Makanya saya bikin fungsi baru agar script tambahan lain bisa tetap bekerja dan template-nya tetap ringan. Jadi harus disimpan disini. Oke, kalau udah jangan lupa klik save. Udah deh. Cuma segitu aja sih karena fitur-fitur lain sudah saya biarkan menyala agar template-nya ringan dan tidak berat. Kalau yang bisa di-edit ya cuma yang tadi. Terus untuk widget seperti kontak terus sitemap kayak begini. Nanti kalau ini sih akan saya masukkan dalam bundle pembelian dalam file zip karena ini butuh script sendiri lagi. jadi nanti akan saya masukkan di file text bundle zip. Cukup sekian penduan untuk pengaturan tepat Iniplex. Kalau mau beli sekali lagi lihat aja di bagian footer disini yang demonya bisa kamu lihat di iniplex. blogspot.com Terima kasih.